normalnya kan jarak gigi antara gigi bawah sama atas itu 2 sampai 4 mili jadi kalau gigi tonggos lebih dari 4 mili itu udah tonggos ya lebih parahnya lebih dalam lagi misal sampai 12 jaraknya gitu cuman ya kalau ada yang tipenya yang memang giginya yang tonggos ada juga yang karena rahangnya yang tonggos wah jadi memang harus di betul-betul dikonsulkan ke dokter gigi ya dokter untuk mendapatkan treatment yang benar dan bagus begitu ya dokna dan yang berikutnya adalah mungkin orang bingung gigi tonggos dulu mungkin gak bisa disembuhin ya dok karena gak ada terapi kesehatan kedokteran gigi ya untuk sekarang itu udah menjadi suatu fasilitas yang mudah didapatkan teman-teman sahabat daya di rumah cara terapikan gigi tonggos gimana dok biasanya yang dokter terapi untuk sahabat-sahabat daya di rumah ya kalau misalnya kalau giginya yang tonggos giginya ya bukan rahang atau gusinya ya itu bisa langsung dengan pemakaian behel wah pemakaian behel dok ya ya terus kalau penyebabnya itu kalau rahangnya yang tonggos otomatis ada itu yang namanya bedah orto jadi rahangnya yang dipotong untuk memundurkan gigi biar gak tonggos